Biasa, tapi insya Allah saya akan memaparkan materi ini, ya, mampus saya, ya, materi ini disini ada tantangan pendidikan pada abad wasa, sesuai dengan yang sedang kita alami dengan revolusi industri 4 to 0 itu, sehingga kita memerlukan banyak perubahan di dalam pendidikan, suasana pendidikan kita akan semakin baik apabila kita bisa menanganinya dengan baik. Nah, industri yang bergerak begitu cepat akan menimbulkan banyak masalah, kita tidak bisa mengantisipasinya. Materi ini sebenarnya, inti sari dari materi yang pernah saya terima dari dosen saya tercinta di Universitas Nabi Malang sana, yaitu Profesor Joko, maaf, ini Profesor Joko Saryono, yang guru besar di UM, yang telah menulis banyak sekali buku, sehingga dia sudah lupa berapa ratus yang dia tulis. Nah, ini salah satunya, saya mengadopsi materi beliau, ya, tantangan di sini. Pada masa sekarang, ya, pendidikan ini memerlukan penanganan yang begitu bagus, ya. Nah, di sini dikatakan 80 persen kesulitan kita dalam belajar berhubungan dengan stres. Karena apa, ya? Karena dengan teknologi yang begitu modern, dengan keadaan yang begitu hingar-hingar, di luar sana itu bisa menimbulkan stres. Bagaimana cara menghadapinya? Kita harus bisa menyingkirkan stres, ya. Kita harus berhasil berbagai kesulitan belajar, ini menurut Gordon Stokes, ya. Selanjutnya, nah, stres itu berasal dari mana? Nah, stres ini, pasti larinya itu adalah ke paling patal, ya, dari dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita bisa berpikir itu karena adanya otak. Di mana otak ini ada tiga bagian, yaitu otak besar yang merupakan fungsi keseimbangan. Kemudian di sini otak kiri dan otak kanan. Nah, orang seringkali bingung dengan otak, yaitu otak ini di belakang otak kecil yang adanya di... Nah, di sini ada dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan kerja otak, ya. Kenapa saya berbicara otak sebutkan bagiannya guru ipa, ya. Nah, ini karena berhubungan dengan pola pikir manusia itu tidak akan lepas dari otak. Nah, di sini ada dua bagian tadi, yaitu otak kiri. Otak kiri ini berpikir secara logis, ya. Sekual, linear, dan rasional, ya. Logis itu apa? Jadi, kalau untuk di bagian otak kiri itu, orang cenderung berpikir logis, sesuai dengan logika, benar menurut atau masuk akal, ya. Nah, bilang, mana orang yang bekerjanya dengan otak kiri, pasti penalarannya itu berpikir logis, ya. Kalau tidak masuk akal, berarti itu salah. Menurut mereka yang hanya menggunakan satu otak, yaitu otak kiri. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sekuensial. Ini adalah rangkaian logika. Jadi, masih berhubungan tadi dengan logis. Rangkaian logika yang nanti perannya itu dipengaruhi oleh masuk akal. Ya, cirinya harus ada umpan balik atau balik, ya. Jadi, kalau ada apa yang terjadi, itu pasti ada sebabnya. Ini pada ciri-ciri dari otak kiri. Kemudian yang kedua itu otak kiri. Itu selalu berprinsip linear. Linear itu kan terletak sebagai sebuah. Dan yang ketiganya adalah yang keempat. Bikin apa? Yang keempatnya adalah rasional, yaitu rasional itu bisa dilakukan dengan hal yang logis, menurut pikiran, sehat, dan masuk akal. Ini fungsinya di otak kiri. Kemudian, di otak kanan, ini bisa di... Di otak kanan ini, nah, bisibat acak. Acak di sini mungkin sembarang tanpa pola, ya. Jadi, otak kanan itu berpikirannya tidak berpola. Kemudian yang kedua, tidak teratur, ya. Juga di sini jelas, ya. Tidak berpola. Pasti tidak teratur. Yang ketiga ini, yaitu intuitif. Kemampuan memahami tanpa penalaran. Jadi, otak kanan ini, ya, otak kanan ini bersifat intuitif. Jadi, tidak sesuai dengan logika, ya kan. Karena memerlukan ada hal-hal yang tertentu yang berpikir dengan logika. Kadang-kadang, timbulinya di luar kesadaran, ya. Nah, ini mungkin di sini ada yang berupa hayalah, berupa secara sesuatu yang tidak disadari. Kemudian, otak ini juga bersifat holistik, ya. Terapandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian yang membentuknya. Jadi, holistik. Nah, ini adalah dari otak kiri dan kanan. mana yang dominan pada diri Anda? Ya, di sini kita ada pertanyaan seperti itu. Mana kaya? Apakah bagian yang kiri yang mendominan, yang logis, sekuel, sekuensi, linear, dan rasional, apakah bagian otak kanan yang mendominan? Yaitu, acak, tidak terutup, tidak teratur, holistik. Itu jawabannya pasti ada daripada diri kita masing-masing. Karena orang lain belum tentu bisa menjawab, ya. Orang lain bisa di, bisa kita, boleh kata kita berbohong kepada orang lain, tetapi diri kita sendiri akan berkata jujur. Selanjutnya. Ya, memang enggak. Tapi masih ibi dia. Ya, selanjutnya, selanjutnya di sini. Ya, kita berbicara abad 21, yaitu abad 21, itu pada abad sekarang. Nah, pendidikan pada abad 21, di sini adalah memerlukan apa? Otomatis, kalau saja kita mengajar seperti dulu, seperti sebelum ada abad 21, itu berarti itu berarti kita belajarnya secara klasikal, kemudian secara intuitif, apa yang ada kita pergunakan, memang itu tidak salah. salah. Tetapi untuk menghadap situasi pada abad 21 ini, jelas kita memerlukan arsitektur pendidikan baru. Arsitekturnya apa? Arsitektur pendidikan baru itu. berarti di sini kita memerlukan sesuatu itu rancangan-rancangan yang baru, yang bagaimana yang kita perlukan. Ini ada yang disebut implikasi kehidupan pada abad 21, yang bagaimana di sini, di sini diperlukan untuk pendidikan yang lebih maju, sesuai dengan perkembangan zaman pada abad 21, kita memerlukan reinventing sistem pendidikan dan reinventing itu apakah apa yang sebut rein re itu kan kembali. Berarti kita harus menemui sistem pendidikan. Berarti sesuatu ada yang kemarin itu ada yang yang hilang, ada yang terlupakan. Nah, sekarang kita ini harus menemukan kembali pendidikan. Kita yang hilang tersebut, yang terlupakan. Mungkin di sini bukan hilang, tapi terlupakan. Nah, kemudian reinventing di sini. Karena apa? Nah, untuk memenuhi tuntutan fenomena abad 21 bagi pendidikan itu diperlukan diperlukan perubahan. Perlukan perubahan paradigmatis atau di sini pergantian cara berpikir, cara memandang dan cara bertindak manusia secara mendasar dan mendalam. Ini kemudian selanjutnya yang seperti apa paradigma itu? Paradigma kita tahu paradigmatis itu adalah cara pandang orang terhadap dirinya sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kemudian dalam berpikir dan bersikap dapat bertingkah laku kognitif yaitu cara berpikir kemudian bersikap itu bersikap efektif tingkah laku itu adalah konatif imperatif utama pada abad 21 di sini akan terkait terhadap prior penting tadi pertama dalam disiplin intelektual kemudian para penyelenggara pendidikan ini mesti menggerakkan semua warga jadi kita harus menggerakkan semua warga semua warga sekolah mulai dari guru tenaga pendidikan peserta pemilik kemudian mampu menumbuhkan olah pikir olah pikir olah rasa dan karsa inilah yang disebut nasipik indel jensi atau berpikir secara memperlukan inovasi di sini kalau kita berinovasi kita temukan kemudian kita ciptakan kita sesuaikan yang sekarang kurikulum 2013 di sini memerlukan apa tadi memerlukan setelah menemukan kita itu diharapkan bisa menciptakan sesuatu sesuatu dari penemuan tadi jadi secara pertama mungkin anak-anak itu kita berikan pengarahan pengarahan secara secara umum kemudian si anak itu nantinya akan kita menemukan sendiri apa yang kurang apa yang salah kemudian bagaimana selanjutnya nanti si anak juga sesuatu yang barangkali mereka itu oh ternyata pendidikan ini harusnya seperti ini nah ini banyak yang disebut isu isu strategis masa depan pertama di sini ini adanya palsapah pendidikan kemudian yang tadi yang tadi yang tiga macam itu yang kognitif efektif dan konatif kemudian paradigma itu adalah cara memandang bagaimana kita akan menyelenggarakan pendidikan kemudian tujuan dan fokus pendidikan jadi kita jelas harus memiliki tujuan dan yang tepat bagaimana dan akan kemana pendidikan yang akan kita laksanakan kemudian juga di sini muatan muatan atau isi pendidikan itu kita jelaskan secara benar ya laksanakan muatannya harus bagaimana kemudian desainnya seperti apa rencanaannya jelas kita harus memiliki rencana prosesnya juga akan bagaimana sehingga akan terbenci SDM-nya atau di sini hasil nanti hasil dari pendidikan itu yang kita harapkan bagaimana dan setelah itu kita mengadakan penilaian atau evaluasi pada kita ini sebetulnya bukan hal yang baru ya karena kita guru itu sebelum kita mengajar ini semua sudah kita laksanakan ya pertama sebelum mengajar menyusun dulu perangkat pembelajaran mulai dari apa kita dalam akan mengajar berapa jam dalam sebulan berapa jam berapa kemudian dalam satu semester kemudian dalam satu tahun seperti apa nanti kemudian juga jelas kita di dalam RPP itu sudah kita jelaskan ya kemudian muatannya apa kemudian nanti juga bisa seperti apa ini semuanya sebetulnya sudah di dalam perangkat pembelajaran kita hasilnya ya ini tergantung apakah nanti kita dalam perangkat pembelajaran yang tadi itu akan berhasil atau tidak tergantung banyak faktor karena satu faktor guru ini belum jang walaupun sebagaimana misalnya gurunya baik gurunya sudah memenuhi syarat gurunya sudah memenuhi semua tetapi nanti misalnya terkendala dengan siswa misalnya yang kemudian ya sebetulnya bukan tidak ada siswa yang bodoh hanya mungkin disini itu kan banyak macamnya ya karena yang namanya di sekolah umum itu mungkin tidak tersiswa bahkan mungkin juga ada yang berkebutuhan khusus itu kan memerlukan penanganan yang khusus ya semuanya memerlukan hingga nanti kalau untuknya belum belum mencapai seperti kita ini jangan terlalu pesimis bahwa tidak berhasil karena memang di dalam pembelajaran itu banyak faktor ya pertama tadi murid ketiga sarana dan mungkin sarana dan perasaan juga kurang menunjang atau mungkin juga misalnya yang namanya belajar itu bukan hanya di dalam kelas karena sesekali siswa juga kita perlu dibawa ke luar kelas melihat kenyataan yang ada di masyarakat kenyataan yang ada apa sebagai penyegaran jadi keberhasilan sebuah itu sangat kompleks ya apalagi dengan keadaan sekarang ya 21 itu boleh dikatakan siswa itu karena pertama karena teknologi sudah merupakan begitu bagus ya hanya kita memanfaatkannya sejauh apa kita bisa memanfaatkan teknologi untuk pendidikan nah itu bisa tangguruh nanti dalam menanganinya kemudian nah disini bagaimana supaya guru itu ya mendidik disini dikatakan bahwa kita itu harus belajar selama hayat belajar yang sepanjang hayat jadi untuk kita itu harus belajar dan terus belajar ya disini yang namanya belajar itu bukan hanya sekolah tadi kita belajar dari lingkungan belajar dari belajar dari apa yang sudah kita lihat ya lingkungan bisa bersifat alam bersifat ideal ya kemudian disini jelaskan bahwa ada masyarakat ada sebuah organisasi kemudian ada komunitas masyarakat dan ada yang disebut manusia ya ini digambarkan gambarkan seperti sekir tiga jadi manusia itu secara luas ya cukup besar pengaruhnya ya disini juga ada masyarakat masyarakat sekitar lingkungan kita kita adalah komunitas mungkin di dalam masyarakat itu terbagi beberapa komunitas organisasi disini jelas memang tidak harus semua tidak tidak usah berkecil hati apabila misalnya kita bisa belum bisa menanganinya secara sempurna karena semuanya juga di dalam antara pembelajaran disini ada konsep pensi logis semua fenomena dan bagi semua manusia masyarakat komunitas dan organisasi itu semuanya harus tetap belajar kemudian selanjutnya susah ya ya disini sama saya jelaskan kemudian nanti akan terbentuk manusia yang pertama manusia komprehensi komprehensi disini secara spiritual intelektual emosional dan kemudian juga manusia yang berpengetahuan akmulia jelas kalau kalau untuk apa cerdas kalau akmulia itu semuanya kemudian disini manusia yang yang berperik kemanusiaan dan berada kemudian manusia kreatif kreatif inovatif dan produktif kemudian nanti mereka itu akan menjadi berkolaborasi manusia manusia yang cukup bukan sekian apabila dari para beserta gak mau bahkan atau berpendapat lain ada tempat atau tempat saya juga terima kasih 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 kalau dari saya udah luar biasa ya Alhamdulillah sesi ini Udah semangat Udah bagus Tidak ada koreksi apapun lah Mudah-mudahan seperti ini juga Untuk sesi-sesi berikutnya Jadi lancar ya Alhamdulillah Tapi mudah-mudahan ini yang merekam Udah Pas gitu rekamannya Udah ada ya dari tadi ya Dari awal ya merekam Yang merekam siapa? Bu Jeli ya? Oh Pak Deni Mudah-mudahan Berarti Solid Grup ini cukup solid Tidak ada masalah Tidak ada komentar silahkan Tinggal ditutup aja mungkin Saya izin lab sekalian ya Iya Kenapa? Tidak bisa dikirim untuk presensi ya? Bukan Tapi udah diklik submit Nah belum? Submitnya? Submitnya udah diklik belum? Sudah Sudah Atau mungkin ada yang Yang belum diisi bu Itu biasanya Coba ya Coba dulu Bukan diisi bu Dua Sesi tinggi bisa ini yang sudah pasti oke Oke, Hosssss. Oh, itu harus ada karakter. Masih sama? Masih sama? Iya, kenapa ya ada masalah ya? Iya, sama. Jadi gimana? Apa ya? Tutup aja dulu atau gimana untuk Apsesinya? Kita gak bisa punya laporan mungkin ya, Bu. Iya. Oke, kita tutup aja dulu. Enggak, sebentar. Bapak gini aja presensinya dibikin ulang ya. Kemudian dijaprikan kepada orang-orang yang hadir sekarang aja. Ini agak kebetulan ada 8 orang kan ya? Iya, Bu. Yang ini di... Iya. Nah, ini submit punya gan. Iya, jadi gini aja. Presensinya di Dijapri aja lewat WA, gak apa-apa. Dibuat baru aja untuk presensinya. Mungkin begitu cara solusi yang terbagus. Kemudian diingat yang harus dijapri-nya siapa aja yang hadir hari ini aja gitu. Udah saya print screen, Bu. Oh, iya. Nah, gitu aja. Gitu aja. Silahkan lab meeting dulu. Lab meeting aja, gak apa-apa. Lalu itu presensinya diulangi ya, Pak. Gitu. Iya, siap, Bu. Silahkan. Siap. Baik, Bu. Terima kasih banyak Ibu yang ini sedang memberikan masalah. Saya kembalikan kepada pos dan terpartisipan berpartisipasi mengenai rumit. Terima kasih, Bu. Retno. Untuk hari ini, acara PIKON kita, yang sudah diisi oleh presenter Bu Hajar Elina dengan moderator Bu Retno Ayolari. Alhamdulillah bisa jalan lancar, kalau menyisakan ada sedikit kendala, kita harus berbaiki undang-undang jadi sebuah laporan bagus buat para institusi juga. Terima kasih. Ini sudah memberikan masukan yang terbaik buat kita semua di sini. Terima kasih untuk acara hari ini. Ini di KONCA, di sesi keempat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.